yo what's up guys kembali lagi di channel gua di video kali ini kita akan live on bit hari kedua tanggal berapa ya tanggal 23 hari Jumat guys Oke gimana kesulurannya langsungnya tonton oke guys hari ini Jumat tanggal 23 Juni ya jam 7 Wah gila kesiangan gue guys ini langsung kita on account guys seperti biasa ya masih aja ada protokol padahal udah resmi ya udah enggak ini lagi enggak pakai masker-masker lagi oke langsungnya verifikasi lagi lah Aduh gagal oke nice yoi seberapa cepet kah setelah kita online guys oke langsung dapet guys ya dibatalkan Cok biasa anjir nih pagi-pagi ini orang kebiasaan banget Cok biasa dapet gila jam ah orang pancoran nih Cok labil banget gila nih orang oke dapet lagi ya lumayan lah tuh kegatah subroto oke jam 7 masih enggak terlalu macet ya kegatah subroto Oke langsungnya gaskan 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 gue Hedy Oke kita udah sampai di BRI ya BRI Kanwil Jakarta 2 tadi orangnya rada rese ya gue diomelin masih padahal enggak terlalu jauh banget tadi gua pick up nya tergara jalan sempit aja oke kita masih di sleepy ya guys ya tadi gua baru banget dapet order baru guys ini gua di jalan anjir oke kita langsung aja jemput orangnya guys oh gua dapet trip-trip guys aduh skipnya ya udah jemputnya jauh banget lagi anjir tuh setengah perjalanan gua jemputnya guys setengah-setengah lah sama ngantarnya ah lagi yang sangat membagongkan guys ini hari Jumat ya oke tanpa basa-basi lagi lah langsung aja kita jemput lah guys dapet lagi guys ke Tanabang guys dari deket sini sih tinggal muter balik ke bayoran deket belakang wali kota Jaksel guys ke daerah tematan Tojo mantap argonya 47 wuih gila-gila-gila oke langsung aja gas kan oke guys udah selesai guys selesai antar Hai dah langsung dapet lagi order order ya deket sih kuningan mudah-mudahan langsung aja guys ya guys dapet lagi guys tuh gua gak sempet record tadi macet banget guys ini gua lagi di posisi lagi di jalan ya oke kita kemana nih wah ke Satria guys macet shit lah oke langsung aja guys gas ken lah gas ken guys guys gua barusan udah jemput ya dan gua mau jemput lagi di ofis lapor 8 lagi muter balik ya ya gua muter jauh lagi nih waduh guys gua lagi di ofis lapan guys ya ini gua nunggu orangnya cok nggak keluar-keluar di bilang tadi di Residen 8 tapi ininya office 8 gimana sih Hai Fit ini di Residen sih Oke guys kita udah sampai di depotower ya tadi ngantar ke depotower sekarang ke gereja Kristen protestan ke palmerah ya deket sini anjir gotri ya orang baru kali ya lanjut aja lah gas ken kita ambil aja lah aja lah macet banget co disini co di yang apa namanya di krogol apa di palmerah guys palmerah guys yang terlalu kereta ini guys nih mantep banget sini kayak Nisa wait for me Nisa ini ga mungkin dari gereja ya kan pasti orang muslim ya tapi kok ini jemputnya di gereja mungkin buat patokan doang kali ya oke kita ke palmerah guys mungkin di orang baru kali nggak tahu Argo teri ya lumayan sih oke langsung aja gaskin lagi persiapan motong guys oke kita dapat lagi nih guys hari guys baru nge-record guys tadi habis apa habis drop-off penumpang nggak sempat nge-record ya nggak sempat rekam terus sekarang kita jemput orang lagi guys semoga aja sih orangnya nggak terlalu resek ya nah lumayan lah nggak telat nggak terlalu teri-teri banget guys argonya lumayan sih ke kompleks lipi deket banget ya udah lah gas kenain lah udah tinggal dikit lagi nih masuk kompleks guys sempit banget guys guys kita udah sampai nggak tahu dimana nih Sleepy borosan ngantar orang terus masuk lagi guys masuknya itu pas gua belum drop-off ya pas detik-detik gua mau drop-off dia langsung masuk guys ya makanya dari tadi tuh pas order baru nggak ada yang namanya apa ya tapi pokoknya gitulah langsung aja guys sikat habis guys gue tadi habis nurunin penumpang guys sorry guys ini tadi aduh parah sih di tengah jalan guys kalau gue record pas drop-off tuh langsung di klaksonin nah nge-jur dari belakang Oke kita jemput ini ke Irma TK Bakti ya kemanggisan ke arah mana nih guys kemanggisan hilir guys oh macet banget sih beset dah ke kecamatan palmera guys aduh ini dapat teri-teri mulu nih entah mentang deket Rp14.000 lagi ya langsung aja lah sikat habis ntar gue paling kalau dapat teri mulu dapet ini kali ya insentif kali ya tadi pagi gua dapet insentif guys lumayan sih Rp35.000 ya lumayan sih menurut gua dapet insentif deket-deket oke langsung aja gaskan ya kita di arah global kita belok kanannya guys Budi Raya ke arah batu sari kemanggisan ya yoo ada tubuhnya guys oke dapet deket sini guys tinggal belok kanan guys ya oke langsung aja gaskan guys gue habis nurun penumpang gila nih orderan gak ngotak apa ya anjir banyak banget dari kebanjur ke blok X kebanjur juga deket guys ah dapet 3 mulu guys oke langsung aja lah oke habis nurun penumpang sekarang kita dapet lagi guys sumpah ini orang gua disuruh bawa anak anjir anak anjing anak anjing gua disuruh bawa anak anjing ya ke Kalideras ya dari Kedoya Utara ya jalan panjang ke Kalideras jalan Kederas Permai blok ya pokoknya inilah perumahan eh jadi dia pesen ya suruh bawa anak anjing tapi dia pake pampers sama di plastikin gitu sih jadi katanya aman lah ya oke lah apalah daripada gua cancel atau dianya ini kecewa gitu ya kita sebagai pelayan jasa apa boleh buat gitu meskipun meskipun dibilang gak boleh kali ya kalau gak salah kayaknya gak boleh sih bawa-bawa hewan gitu guys tapi kayaknya sih ini udah di apa suntik rabies udah di ini kayaknya sih aman ya dari klinik hewan PDHB cucuk arti ini Green Garden ya ya semoga sih gua gak kena rabies ya semoga casnya oke langsung aja cascus sat 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 ayalah gak usah kebanyakan bacot langsung aja kita pick up oh ininya apa anjingnya meskipun dia pake ini ya layanan penumpang ya ini udah dua kali loh dia salah pertama bawa anjing kedua dia pake layanan penumpang ya gimana ini dua sekaligus pasal yang dilanggar ya tapi it's oke lah karena kalau pake pelanggan mungkin lebih tinggi daripada goset instan dan kalau pake goset instan juga kadang drivernya juga ugah gitu gitu ya mungkin dia juga maunya buru-buru cepet gitu ya jadi perlu nunggu langsung diantar pick up antar langsung aja oke kita jemput ini rame banget guys BTW ya rame banget udah ada ada apa stiker apa sih namanya tuh spanduk spanduk lah PDI lah spanduk gerindra lah apalah ya udah mulai-mulai pemilu guys macet-macetnya guys ganjar pranu mantap hehehe oke itu aja guys oke BTW ini udah jam 11 ya guys ya kayaknya sih ini gua istirahatnya dulu kali ya istirahat nyari masjid tinggal apa persiapan sholat jumat ya guys ya oke 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 guys sorry banget nih aduh dari tadi gila masuk-masuk mulu gak dikasih nafes gue oke ini gua mau menuju ke masjid jadi tadi barusan gua break dulu ya jam 11.40 udah mau azan jumatan guys dan ini udah sampe kali dres nganargo 31 ya tadi macet banget guys tadi di dan mogot ya biasa lah langganan macet disitu oke kita selesaikan aja tidak ada ongkos pelanggannya oke gak apa-apa lah kita kasih bintang lima ya kesian guys dia abis dari klinik abis apa anjingnya anak anjingnya tuh lagi sakit oke kita lihat pendapatan dulu guys mantap wish baru setengah hari ya sudah mendapatkan hampir 300 ya mentokin 300 insentif tadi pagi guys lumayan ya meskipun jaman 35 tapi kita syukur ya guys ya ini tanggal 23 ya jangan sampai salah tanggal 23 jadi terakhir jam 11.41 tadi awalnya dikasih nih dibatalin mulu order pertama oke dari jam 7 guys ya keluar ya jam 7 jam 8 9 10.11 4 jam guys oke dapat 2 apa dapat hampir 300 guys oke semuanya guys ya kita udah offline kita ke masjid dulu masjid terdekat let's go ini udah ada kita sedang berada di komplek-komplek guys ya tuh ada tukang kue gue pengen ngemil banget nih cuman lagi gak ada waktu guys halo bang hehehe lagi gak ada waktu guys buat ngemil ngemil guys udah jam 11.42 ya gak keburu guys takutnya penuh ya penuh ya parkiran ya biasa lah kalau jumatan tuh semoga aja parkir dapat dalam oke guys kita pergi jumatan dulu ya nanti mungkin sekitar jam 1 lah ya kita istirahatin mobil dulu sekalian sampai apa ini ada masjid gak ya kok tuh orang pake peci kok arahnya oh mungkin ini kali ya lewat gang gitu kali ya di jalan-jalan kaki oke kita ke luar kompleknya dulu lah gue pengen nyari masjid yang ada parkirannya guys ya supaya bisa parkir dan gue bisa nyari makan juga guys ya nanti semudah-mudah ya sekitar masjid ada ini ada makan-makan guys kita makan-makan dulu lah sirahatin mobil sejam ya guys inget ya kalau misalkan udah 6 sampai 8 jam itu mobil pokoknya harus di dinginin guys minimal 30 sampai 60 menit atau kurang lebih sejam ya biar supaya apa mesinnya gak overheat kalau udah overheat itu bakal turun mesin guys jadi nanti takutnya pistonnya itu jadi bengkok guys nanti pembakarannya jadi kurang sempurna nanti jadi boros bensin guys kalau udah rusak gitu guys mesinnya oke langsung aja guys oke guys kita habis sholat jumat ini kita berada di SD IT alamalaka guys mantep oke langsung aja lah kita ke mobil oke guys dari gua habis sholat jumat sambil makan juga sekarang masih pukul jam 1 ya guys ya ini gua dinginin nasi dululah 5 menit ya dan tadi gua habis beli pisang goreng guys mantep ngemil 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 lah ya nanti sore buat sore guys terus kita nyalain dulu kali ya oke masih yang sama ya pendapatan masih 300 sekarang jam berapa nih jam 1 pas 1 kurang 2 menit lah jam 1 ya pas banget ya ini habis istirahatin mobil 1 jam ya karena kalau udah kurang lebih 5 jam lebih kita berkendara gitu ya ya disarankan sih dinginin mesin kurang lebih 1 jam ya ya 1 jam lah kalau menurut gua nanti sore sekitaran sore juga si ratai kurang lebih 30 menit gitu ya biar apa biar mesinnya itu awet guys oke kita langsung aja guys eh langsung aja kita on beat lagi guys oke bensin masih tinggal setengah guys tadi pagi masih 70% sekarang udah 50% sekarang pukul 1 kurang ya dan kita berada di SDIT Al Malaka jadi eh di sebelah gedung ini jadi ada mesjid ee jami ya mesjid umum ya mesjid jami ee tadi gua saat jumat dan parkirnya bisa disini guys karena tadi parkirnya udah nggak cukup ya di parkiran mesjid jadi gua pilih parkir di sekolah ya mumpung nggak ada kegiatan di sekolah guys tuh ini orang-orang pada parkir mobilnya disini tuh yah mau sepi banget lagi nih oke langsungnya kita ngapain guys kita on beat lagi lah nice bunyi ini ini gua nggak ngerti kenapa performa gua turun ya padahal gua nggak pernah cancel hari ini ya kita lihat riwayatnya tuh gua nggak pernah cancel dari pagi tuh cuma dibatalkan pelanggan pelanggan yang nggak jelas tuh pelanggan nggak jelas oke langsung dapat lagi wah ini mah argotri semua anjay oke nggak apa-apalah yang penting kita ngejar ee ini aja kali ya apa ngejar ee insentif ya hari ini kita ngejar insentif ya kayaknya argotri semua nih hari Jumat nih baik saya kesana ya lobby IGD wah dia habis ke rumah sakit oke langsung aja cus gas kan oke guys kita udah barusan menurun penumpang ya dapat argotri dan ini masuk lagi coy dia habis berobat di rumah sakit kita kasih bintang 5 aja lah mantap oke langsung masuk lagi cuy gil gil ya tri lagi cuy aduh aduh jumat berkah gila ini kayaknya gua gua cuan dari insentif kayaknya nih eh udah lah langsung aja lah sikat abis oke udah sampe guys kasih bintang 5 dulu lah ya biar driver lain tuh gak curiga-curigaan ya oke masih menunggu ya ini kita ke lingkul yang komplek dulu kali ya tadi deket banget anjir 1 kilo 100 meter gila turun malas buat jalan kaki padahal deket banget wah ini gua nyasar nih belok mana ya gua kiri kali ya loh loh ini nyasar gua guys 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 gua udah keluar komplek ini gua berada di citra garden ya lagi di citra garden nih sepi banget guys disini guys aduh gua harus kemana nih wah gua dicengkareng lagi pantesan sepi banget ini kayak gua bakal dapet argo ini nih argo badak nih kayaknya nih abis ini nih wah pantesan ini di citra garden guys cengkareng pantesan sepi banget nggak masuk lagi co hmm langsung di samber gledek gua ah kelewatan co nah bener aja jalan pancolan glodok guys ke arah pusat ya oke mantap samber gledek gua langsung oke kita jemput dulu ya guys ya habis ini dari cengkareng ke arah glodok itu mahadasyat guys ya kurang lebih 60 ribu ya argo bersihnya mantep nih jadi dari komplek ya nggak apa namanya tidak 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 ada angin tidak ada hujan tiba-tiba ada samber gledek guys argo kakap guys ya itulah kehebatan super duper mahadasyat akun gocar tanpa cancel cancel guys oke tapi kalau dapet apa namanya trip apa namanya ikan teri apa sih kalau misalnya dapet trip apa namanya order teri guys yang pendek-pendek cuma sekilo dua kilo buset itu mau untuk cancel anjir gue malasnya jemputnya doang jauh gila asli jemputnya jauh jemput apa udah gitu ngantarnya deket iya sih emang apa namanya kita irit bensin gitu ya tapi waktunya co kita jemputnya itu kadang kurang lebih 2 kilo gitu itu menurut gue lumayan sih jauh ya kalau digorek dulu itu nggak pernah ya paling sekali dua kali doang ya jemput lebih dari sekilo itu pun tergantung drivernya tapi lebih sering 95% itu pas waktu gue dulu gue digorek itu gue ngambil penumpang nggak lebih dari 1 kilo dan ini mobil malah selalu ya hampir setiap ngambil apa namanya jemput orang selalu 2 kilo heran gue malah gue oke guys tadi gue barusan abis nganter bapak-bapak ke pancoran ini ya Glodok ya di gedung Chandra tadi dan bapaknya minta lewat di belakang aja lah turunnya di belakang aja karena posisi deket kali kecilnya itu yang pancoran restoran itu lagi di bong ada pembongkaran guys ya dan ini barusan masuk lagi nih ya ini gue lagi ke lokasi posisinya di LTC Glodok lagi aduh mager banget gue ada aja tuh LTC Glodok lantai 2 lagi aduh tapi it's okay sih jadi kalau menurut gue kayak nggak masalah sih karena kan ini mobil ya nanti kan dapet parkir apa namanya tagih parkir nah setelah apa namanya selesai itu kita bisa masukin tagihan parkirnya guys kalau di goret kayaknya sih nggak tahu gue ya kalau sekarang sekarang sih di Gokar begitu ya tapi kalau di goret dulu sebelum gue di Gokar ini dulu ya gue belum pernah yang namanya tagih parkir lewat aplikasi ya jadi tagih parkir itu lewat orang secara langsung gitu ya yang mana kita harus melampirkan stroknya juga ya guys ya kita ke LTC Glodok sekarang ke Rawa Kepak utak utama kelurahan Tomang ya lumayan sih argo 30 ya nggak masalah 34 guys menurut kalian gimana guys layak nggak guys diambil guys atau kita cancel aja ya ini gue asli gue belum pernah cancel sumpah gue nggak ngerti lagi dan akhirnya ya beginilah akhir ceritanya ya guys ya kalau misalkan kita nggak pernah cancel order-order yang seperti ini ya order ngeselin ya kita harus parkir dulu nyari parkiran terus ke lantai 2 gitu nyari tokonya gitu ya belum lagi nanti yang ngangkat-ngangkat ininya ya adalah nasib 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 ya guys ya ini adalah nasib yang mana harus gue telan mentah-mentah guys ya langsung aja lah ini aduh gue masih di jalan co sempit banget gila nih tapi untungnya nggak terlalu macet sih ya aman lah ya oke langsung aja gas kan guys gue udah di LTC Glodok nih guys yang kayak muruk itu guys untung aja bukan Glodok yang elektronik itu guys kalau disini lumayan sih nih kayak kita mungkin harus naik parkirnya di dalam ya untungnya ya gue lebih gini ya gue lebih nyaman parkir di atas di basement atau di lantai berapa gitu ya ini kita ke atas nih guys ya nggak apa-apa ya guys ya ke atas dikit parkir terus kita cari ininya kita cari tokonya ya guys ya ini dikit lagi nih kayaknya sih di belakang nih iya nggak sih oh semi-basement yang muruk oh ini Pave Hotel guys jangan guys kita macet-macet-macet-macet ini kita kesana kayaknya kita harus ke basementnya guys ya kita basement aja lah guys gila macet-macet guys ternyata nggak se-extreme dulu guys kalau di goret kan kita harus cari parkir ke dalam LTC Glodok ya ditambah lagi kalau misalnya barang gede kan kita harus bopong sendiri ya kalau ini nggak guys jadi ini gede sekali gede tapi ada yang bawain guys dia pakai jadi pakai keretanya gitu loh tadi barang gede banget sih ada dua guys oke langsung aja ini ya guys deket ya guys ya kurang lebih 5 kiloan 26 menit tadi argonya kita dapat bersih Rp34.000 ya dan kalau menurut gue sih worth it ya jadi tadi ke dalam nggak sampai 5 menit lah ya cepet dan nggak terlalu jauh juga ya ngambilnya oke langsung aja gas kan oke ini adalah LTC Glodok ya suasana LTC Glodok gimana lumayan padat ya hari ini sore pukul sore hari ya tadi sih gue ngiranya horror banget gitu ya jadi kita masuk nyari-nyari gitu jalan jauh terus kita harus angkat gitu ya seperti halnya dulu gue pernah angkat dari dalam terus ke parkiran itu lumayan capek guys ya tambah lagi argo yang tidak sesuai gitu ya oke langsung aja gas kan guys biasa ya tadi gue habis drop off barang cuman nggak sempet sekarang order selanjutnya guys dari mana tadi ya dari Tomang guys ke Jakarta Utara Agung Permaya lumayan argo nya 44.300 dengan estimasi waktu ya itu guys ya Agung Permaya mantap ya dikasih gosen lagi nih guys 37 menit ya lumayan sih macet-macet gini wajar lah ya kita lagi yang belok kiri apa Stasiun Duri Bandara Duri guys kita belok kan oke langsung aja gas kan ya guys jadi gue habis di Pisang Jokat ya tiba-tiba sendoknya ada di samping udah gitu udah habis lagi ah gue baru gue baru nggak anjir bisa ngorengnya enak anjir ya kita sekarang berada di mana nih guys gereja Yesus Sejati pintu besi guys yang apa namanya Gapura Batavia Pasar Baru Pasar Baru oke gue udah di C313 ya nomor 11 A itu ya lumayan itu guys tuh jadi gue habis nganter kulkas oke sekarang udah masuk lagi nih guys aduh ratingnya tuh lihat tuh ini yang bikin kita cemas nih ya tapi Argo Cup guys ntar gue badak ini mah nah kita ke Kasab Langka anjay deket ke rumah gue guys jadi mau kesini ya baik saya kesana kita jemput terus selesai ya oke langsung aja gas kan dia nungguin guys wah gila daerah suntur co macet 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 dan sekarang kita bertemu dengan order baru guys tadi barusan gue mau jemput orang ya di lobby cuman hehehe dia gak mau nungguin anjir dia gak mau nungguin akhirnya dibatalin sama dia kan dan ah akhirnya kita mendapatkan Argo Badak guys oh my god Tokopedia cuy ke pertokoan Vila Regensi wanjay kemana nih guys waduh gokil Tangerang co ini yang kita tunggu-tunggu ini gelodok pusat gak masalah bodo amat lingkel bubut warna hijau biarin lah gue apa gak jalan jauh yang penting kita dapat Argo Badak guys kayaknya sih abis ini gue udah bakal kalau gak abis ini sekali dua kali abis itu off ya oke langsung aja guys kita ke godok ini kayaknya lumayan jauh ya berapa kilo dari sini guys kita lihat waduh gila ini ini bukan main ini wah wah kacau ini mah astaga wah ini sih kayaknya cancel cancel apa cancelan driver nih guys ini ini aduh jangan mentang-mentang akun gue akun bagus dan gak pernah cancel cancel gitu ya terus sistem eh langsung pilih gue untuk menjemput orderan ini guys ya inilah ke negatifnya sistem sekarang ya seperti itu ya guys ya jadi semakin kita rajin dan tidak pernah cancel cancel semakin kita ditindas oleh sistem guys alhasil kalian lihat ya 5 kilo 22 menit guys astaga ini dari dari sunter ke gelodok ini jauh banget ini guys ya kalian ah kalian pasti ngerasain lah ya jadi gua gimana jemputnya 5 kilo guys pusat dah ini sistem kagak main ini nih sistem main-main ini sama gue ini udah macet jauh buset dah ini kagak ada driver apa di gelodok ya astaga jauh sih jauh cuman gimana nih ya kenapa dapet nih gue yang jauh banget dia mentang-mentang gue gak pernah cancel gitu ya lo pilih-pilih eh driver gitu ya tolong dong ini wah kacau sih ini tapi argonya sih lumayan sih ini mah eh sekali bensin penuh kali ya lihat guys sekarang jam 5 guys dari gua perangkat dari jam 7 sampai jam 5 istirahat 1 jam ya 1 jam eh tadi bensinnya segini nih 70% tinggal segini ya gimana ya bisa dibilang irit atau enggak ya gua gak tau sih oke kalian komen aja di bawah ya apakah irit atau tidak guys oke guys suasana di kemayoran menuju ke gelodok yang maha dahsyat jauhnya guys ya 14 menit 2 kg lah ya gak terlalu jauh banget deket banget sih itu mah parah tadi gua jemput 5 kg deket banget sih itu oke ini suasana kemayoran ya rame lancar lumayan sih gak terlalu macet oke dulu-dulu guys eh kalau gua sih mending jauh lancar daripada deket gak gerak-gerak kayak di daerah mana ya pokoknya ada lah kayak di apa selipi-selipi guys Senayan wah kacau sih itu gak gerak-gerak lama banget anjir oke langsung aja kita jemput ya ke gelodok ini kayaknya depan rame macet nih merah guys tapi gak terlalu parah sih ini ya mungkin eh apa namanya eh pengecilan jalan ya oke kita mulai kejebak macet lagi parah nih gojek nih hari ini wah sistemnya main-main sama gua nih oke guys kita habis eh bongkar muat ya kita habis muatin barang ini barangnya segede ini guys berat banget guys wah bahan gua ampe kempes oke langsung aja lah gas kena ya kali ya aduh gila sih parah bahan gua ampe kempes guys pelan-pelan aja kali ya eh eh guys sorry guys gua baru ini lagi soalnya tadi kenapa ya gua gak sempet ya karena tadi gua masuk tol pokoknya tadi searah dari Tangerang ke Pasar Senen ke stasiun Pasar Senen itu masuk tol jadi gua gak sempet ini ya tadi ya bikin konten udah gitu baterai gua habis guys baterai yang buat rekam oke langsungnya kita ke pendapatan dulu guys ya yaps kita lihat bintangnya dulu kali ya biar mantep oke mantep ya pemilihan rute jemputnya uh keren 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 wesh mulai banyak ini pujiannya gua dipuji guys mantap oke sekarang kita ke menu pendapatan jeng 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 wits berapa ini ya wow 19 tarikan dengan pendapatan 665.400 kita lihat saja hari ini set eh hari ini tanggal 23 ya 23 Juni wah on your road batalan ordernya 4 tapi itu bukan gua semuanya itu dari pihak pelanggan ya guys oke kita scroll tadi gua on bednya jam 7 kurang lebih ya langsung dibatalkan gak tau kenapa ya mungkin dia ragu antara mau cepet atau gimana gua gak ngerti ya terus dapat lagi satu menit kemudian jam 7 ya gua mulai start dari jam 7 7 tuh dibatalkan pelanggan mulu guys dari tadi guys parah emang ya dari tadi dapet 3-3 mulu guys wah dibatalkan pelanggan rating gua hanya diturun kan ngeselin tadi terakhir jam setengah setengah 10 jam 9 48 ya tadi alhamdulillah dari Glodok ke Tangerang ini ke Villa Regensi ya sumber makmur pompa Villa Regensi itu di Tangerang guys ya dan dari tadi bentar dari Tangerang ke Pasar Senen guys stasiun Pasar Senen tuh tuh papuan dan tumpeng ya jemputnya ke stasiun Pasar Senen mantap guys udah hari ini tuh bener-bener gokil parah sih Jumat berkah guys ya meskipun ya gak tau entah kenapa ya padahal gua gak pernah cancel tiba-tiba saja performa gua turun oke guys thanks for watching this video termasuk udah udah nonton video ini buat kalian yang belum subscribe klik tombol merah di bawah ya supaya gua tambah semangat lagi untuk upload hampir setiap hari dan Insya Allah kalo gua udah 1000 subscriber gua akan bagi-bagi giveaway ke kalian penonton setia dan subscriber setia gua guys oke sampai jumpa di video selanjutnya guys peace